Oke Kita pakai Standar karya ilmiah Untuk jurnal internasional Baik itu nanti Di dalam tulisan-tulisan Artikel kalian Maupun nanti sampai Dari artikel jadi skripsi Kita pakai standarnya ini Karya ilmiah Atau karya artikel jurnal Nah saya ambil dari Si Mudi Setio ini sangat baik Dia bisa meringkas Kira-kira dalam 37 slide Ini saya sering bagikan Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya Tentang Metode Pertanyaannya adalah Bagaimana Anda melakukannya Bagaimana Anda melakukan Eksegesis itu kan jadinya Nah Sekarang kamu lihat disini Dia ada penjelasannya Lebih detail Nah metode Itu berisi Deskripsi Penjelasan Maksudnya Langsung dari Metode yang digunakan Dengan sebuah penelitian Nah kan saya sudah ajarin Metode kita itu adalah Empat lapisan makna itu Atau sepuluh langkah eksegesis itu Lapisan pertama Historical Itu ibaratnya Kayak kulit ya Kalau buah itu berarti kulitnya Itu ya Lalu ada lapisan kedua Namanya Teoria Ya Atau spiritual meaning Kalau tubuh Itu historicalnya Ya Tapi kita punya jiwa Kita punya roh Itu spiritual meaningnya Lalu yang ketiga adalah Iya Moral ya Lapisan yang ketiga Moral Atau Apa namanya Psykik Iya kan Moral atau Psykiknya Atau jiwanya Jadi kalau kita punya roh Kita punya jiwa And then yang keempat Adalah Paragogy Ya Nah ini kan ini ada disini Ini kalian Apa ya Tengah lupa ini Ini habis kelas Segesis Lupa pula Berarti Gak kenapa ini tujuhnya Lapisan pertama apa namanya Apa Historical Atau sakit Atau literal Atau Historical meaning Historia Saya pakai istilah Historia Yang kedua Itu Teoria Ya Yang ketiga Itu Moral Dan yang keempat Itu Anagogi Gitu Atau kalau kita pakai Istilah Taktonomi Lapisan pertama itu Namanya Data Ya Nah yang kedua Dari data ini Kamu Uraikan Dalam bentuk Apa ya Comprehensionnya Di sini Comprehensionnya Semua ada Lalu Kalau di taktonomi Kan gak ada istilahnya Roh Gitu ya Atau spiritual Semuanya Analytical Nah Nah Karena based on Knowledge Ya kan Tapi kalau Kita Yang kita baca itu adalah Bible Maka ada Teorianya Nah ini yang kita Ini yang gak ada Di taktonomi Nah kita Nah kita Masuk ke lapisan yang kedua Karena kalau di taksonomi aja Kan kita hanya dikasih data Terus kita harus Pahami Kita tarik Analytical Analysisnya Dan Analysisnya ini Sudah sampai mana Kalau Analysisnya ini Kalau kalian kerjakan Sampai Langkah keempat Ini sudah Analisis gitu Benar-benar Dianalisis Sintatik Comnya Ya Atau Survey structure Istilahnya Kemudian kamu Tertemakan Lalu kamu tarik Iji sintaksisnya Itu sebenarnya Sudah analytical Ya Kamu sudah bisa Menganalisis Sampai Klausanya Klausanya Begitu Oke Ada banyak Contoh-contoh Misalnya Saya pernah bagi Ya Di Tapi saya mesti Sari lagi Misalnya di WordPress itu Apa Pembagiannya Ya Kalau kita pakai Kalistosware Kan juga ada Empat Ya Ada empat Itu Yang pertama Bible Is Personal Ya kan Nah personal itu Levelnya di mana Di Ringkasan ini Ya kan Bible is Obedience Obedience berarti Yang ke Sembilan ini Ketaatan Christ center Dan Ekklesia Ya kan Christ center Ekklesia itu Dimana Di yang ke E Ke enam Nah itu Empat Empat Hal yang kita harus Perhatikan Kalau kita baca Kitab suci Ya Jadi bagaimana Kita membaca Kitab suci Ya dengan Empat itu Empat pedoman tadi Christ center Ekklesia Personal Obedience Ya Tapi bagaimana Kita Mengeksegesis Ya Ya ada Langkah-langkahnya Macem-macem Gitu ya Nah saya Mengkombinasi Misalnya Kita harus tahu Historia Sarkik literalnya Atau historical meaningnya Jadi tahu Teks aslinya Sintafisnya Terjemahannya Kontennya Konteks historisnya Nah kayak gini-gini Jangan kamu Lupain Gitu ya Ada Betulnya Ada banyak Contoh ya Di 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 Workpress Seperti ini Yang Ini Saya kemarin Share ya Di mana Di grup itu Misalnya dari Masmur Ya Ada Masmur 23 3 Sampai 6 Itu gak salah Kelas Exegesis Mungkin 2-3 Tahun yang lalu Ya Kalian bisa Lihat Gimana Bikin Historianya Historia itu Dapat 11 Poin Tuh Tentang Masmur 23 Bahwa Allah Adalah Gembalaku Ya Tuhan Adalah Gembalaku Nah Itu ada 11 Konten Baru Masuk Teorianya Teorianya Itu Spiritual Meaningnya Baru Setelah Itu Konsep Teologisnya Personalnya Obediensnya Jadi Ada Gitu Kemudian Mana Ya Nah Yang penting Juga Yang Lapisan Kedua Teorianya Adalah Kita Mau Menemukan Apa Rohnya Karena Teks itu Teks Yang Bukan Hanya Tubuh Saja Tapi Punya Roh Kitab Susi Punya Roh Nah Itulah Makanya Kita Mau Mencari Teorianya Teorianya Artinya Kita Punya Mata Mata Kita Terus Kita Bisa Melihat Terang Itu Maksudnya Teoria Atau Bersifat Noitik Noitik Itu Berarti Roh Yang Terdalam Terdalam Dari Jua Kita Itu Noitik Namanya Atau Istilahnya Roh Jadi Ada yang Membedakan Roh Dengan Nus Sama Inti Terdalam Dari Roh Itulah Nus Oke Atau Ini Sesuatu Yang Bersifat Mythical Nah Kata Eugene Pente Itu Misalnya Saya Pernah Bagi Yang Contoh Yang 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 Kidung Agung Hidung Agung Itu Ini Ya Coba Lihat Nah Ini Ini Misalnya Penjelasan Secara Akademisnya Kok ada Empat Lapisan Makna Ini Dasar Teorinya Dari Mana Kalau Kalian Ditanya Orang Empat Itu Dari Mana Kita Bisa Ambil Dari Origen Ini Landasan Teorinya Ya Kemudian Siapa Lagi Klement Dari Alexandria Mengatakan Ada Empat Yaitu Literal Mystical Moral Dan Prophetic Kemudian Ada John Cassian Dia Menambahkan Apa Eschatolog Eschatologis Nah Dasar Teori Kita Terus Yang Berikutnya Yang Modern Ini Eugène J. Pentiu Ada Bukunya Enggak Saya Sudah Kasih Oke Eugène J. Pentiu Yang pertama Dia Mengatakan Historical Ini Saya Ambil Dari Istilah Yang Kedua Allegorical Inilah Christological Makanya Di Dalamnya Christ Center Atau Istilahnya Allegorical Typological Christological Istilah lainnya Apalagi Ini Semuanya Maknanya Sama Teoria Noitic Spiritual Mystical Itu Maksudnya Sama Mak Disini Adalah Saya Ingin Kalian Bagaimana Menguraikan Nanti Dalam Sintatic Content Itu Ditransformasi Menjadi Deep Structure Nah Berarti Yang Saya Ajarkan Misalnya Bentuk-bentuk Paragraf Ini Misalnya Kalian Kutip Siapa Waktu Itu Contoh Ini Kemarin Kelas Dogmatik Kelas Dogmatik Kan Nulis Paper Juga Sama Misalnya Kutip Skrill Atau Nanti Kalian Kutip Teofilag Kutip Teofilag Ini Tentang Air Hidu Oke Nah Bagaimana Ngerjakan Langkah Keenam Langkah Keenam Itu Harus Ada Namanya Apa Structure Structure Itu Artinya Apa Apa Yang Ada Di Sini Sintatik Ini Misalnya Ini Contohnya Coba Kita Lihat Air Hidup Misalnya Yohanes 7 Ayat Yang Ke 30 7 Sampai 44 Oh Baca Dulu Nah Sebentar Jadi kita Supaya Gak Bingung Kita Ini Bahas Ini Sekarang Di Teoria Dimana Deep Structure Tadi Dukung Oleh Christ Central Dan Ekklesial Tapi Harus Ada Deep Structure Deep Structure Itu Apa Deep Structure Itu Adalah Ininya Yang Tanda Merah Ini Deep Structure Itu Artinya Kamu Bisa Mendapat Ide Yang Yang Terdalam Misalnya Saya katakan Yesus Mengatakan Akulah Air Hidup Itu Text Terus Kalau Mengatakan Akulah Air Hidup Berarti Apa Yang Dikatakan Oleh Gereja Berarti Ekklesial Nanti Kamu Baca Misalnya Piofila Ngomong Apa Kalau Akulah Air Hidup Tapi Kamu Harus Dapat Apa Ini Ada Istilah Transformasinya Jadi Dari Sintatic Content Ini Sintatic Content Ini Nomor Empat Kamu Transformasi Menjadi Structure Artinya Ini Surface Permukaan Kamu Ubah Jadi Deep Itu Artinya Yang Dalam Atau Tadi Ada Tubuh Ada Roh Deep Structure Itu Kalimat Mu Sendiri Jadi Tidak Semua Ngut Tapi Kalimat Sendiri Didukung Oleh Data Di Dalam Kitab Suci Christ Center Dan Tulisan Para Bapak Gereja Ini Saya Jelaskan Nanti Kita Lihat Contohnya Ini Nah Ini Kan Allegorical Yang Ketiga Namanya Apa Tropological Istilahnya Kalau Lapisan Ketiga Lapisan Ketiga Kalau Misalnya Kalian Bikin Kotba Dan Sebagainya Kan Bisa Integrasi Dengan Moral Psykik Itu Berarti Bisa Istilahnya Jiwa Apa Yang Memperanjari Tentang Jiwa Secara Sekuler Bisa Psikologi It's Oke Supaya Menghasilkan Namanya Obedience Atau Ketaatan Atau Istilah Dari Ejim Pentri Itu Apa Tropo Lo Atau Antropolo Atau Moral Jadi Ada Banyak Istilah Ada Berapa Antropolo Antropolo Moral Terus Kalau Istilah Disini Apa Psikik Atau Good Works Atau Itu Namanya Obedience Itu Semua Sama Ya Ada Berapa Istilah Moral Psyki Good Works Obedience Antropolo Antropolo Tropolo Istilahnya Ini Apa Tropo Logical Tropolo Atau Antropolo Atau Moral Atau Psyki Nah Yang Keempat Apa Anagogi Atau Eschatolog Ya Ini Diambil Dari Buku Ini Pentri Old Testament In Eastern Orthodox Tradition Ya Oke Nah Kita Kembali Ke Slide Ini Jadi Kalau Ditanya Metode Apa Yang Digunakan Dalam Sebuah Penelitian Nah Ini Dia Metode Kita Ya Ringkasannya Ini Penjelasannya Sebetulnya Ini Gimana Yang Sepuluh Halaman Ini Kamu Bisa Ringkas Jadi Sepuluh Nanti Ya Jadi Sepuluh Langkah Oke Nah Kemudian Kalau Kamu Lihat Di Sini Ternyata Di Metode Itu Bukan Cuma Hanya Deskripsi Metodenya Tapi Juga Ada Datanya Datanya Dari Mana Ya Lalu Dari Data Itu Kamu Buat Apa Cara Ngambil Datanya Gimana Nah Ini Ada Tambahannya Data Data Dari Ya Kamu Ngomong aja Data Diambil Dari Teks Yunani Versi Apa Misalnya Lihat di Bible Nanti Ada Versinya Ya Teks Ibrani Versi Apa Teks Masoret Biasanya Ya kan Nah Itu Data Sumbernya Apa Penelitiannya Nah Ini ada Lagi Tahapan Penelitian Itu Bukan Hanya Sepuluh Langkah Itu Tapi Mulai Dari Mana Kalau Tahapan Tahapan Itu Mulai Dari Mana Kemarin Saya Pernah Jelasin Ini Hah Kalau Data Sumber Sudah Tau Ya Sumber Datanya Dari Kitab Suci Dari Eksinani Apa Ibrani Apa Itu Nanti Jelasin Oke Kemudian Tahapan penelitiannya Gimana Kan Saya sudah Pernah Jelasin Tahapan penelitian Itu Mulai Dari Mana Hah Waktu Kalian Ngerjakan Paper Itu Tahapannya Gimana Mulai Dari Teks Ya Kan Laksin Dari Teks Terus Terjemahin Habis Itu Apa Ini Tahapannya Itu Kan Ada Berapa Itu Waktu Kalian Ngerjakan Artikel Itu Gimana Eh Sorry Bukan Bukan Tahapan penelitian Tahapan penelitian Itu Kalau Artikel Zul Berarti Gimana Kalian Mulai Cari Semua Iya Kan Nah Semua Kemudian Dibahas Oke Terus Bagaimana Cara Menemukkannya Cara Menemukkannya Kan Kemarin Gimana Ada Data Lalu Diterjemahkan Ya kan Buat Sintaksinya Buat Sintaksinya Lalu Diterjemahkan Oke Ya kan Nah Lalu Lalu Terim Sintaksis Konsepnya Nah Baru Setelah itu Apa Dibuat Apa Semantik Konsepnya Nah Dari Semantik Konsepnya 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 Juga Temu Nah Itu Jelas Di dalam Namanya Apa Apa Dari temuan Pada temuan Kemudian dibahas Dibahas itu berarti apa? Dibahas itu berarti Ini Dialog Atau membandingkan hasil penelitian Dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya Nah itu dibahas Setelah dibahas Dibahas Kesimpulan Dari kesimpulan Lanjut ke Apa? Menulis metode Baru pendah Nah itu namanya tahapan Penelitiannya Tahapan penulisan artikelnya Sekarang bukan penulisan papernya Ya Paham gak? Ini kalau kita udah bicara artikel jurnal nih Kita bicara artikel jurnal Kita bicara artikel jurnal Kesimpulan, metode, pendahuluan Baru abstrak Itu tahapannya Ya kan? Baru Ada keempat analisis datanya Analisis data itu berarti Menganalisis Ayatnya Ya kan datanya kan ayat Jadi cara menganalisis Ayatnya gimana? Cara menganalisis Ayatnya gimana? Ini kamu jelasin lagi 10 langkah Oke Jadi Sekali lagi Supaya Supaya tambah bingung Kalau tahapan penelitian Kamu mulai dari temuan Sampai Dahuluan Ini udah paham lho? Temuan Terus Ini nih Tahapan penelitiannya ini Nah ini dia Masih ingat kan? Temuan Sembahkan Simpulan Metode Habis itu Kelima apa? Pendahuluan Lalu bikin Setahun Terujuk 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 Untuk Admit Sesuai Complain Ya kan? Nah itu tahapan penelitian namanya Ya? Tapi Di dalam Metode Kan gak hanya Nulis sama Kamu harus Berhasil Gimana nih Mengambil data Mengambil Perperikop Atau Perpang Paragraphnya itu Itu gak usah Diceritanya Ada lagi Namanya nanti Teknik Analisis Ayo Tinggung lagi Perparagraphnya Nah Terus teknik Analisis data Analisis datanya Apa? Ini Mana kamu Menganalisis Ayat Ya kan? Datanya kan tadi Ayat Analisis Ayatnya Tapi apa? Kamu jelasin Sepuluh langkah Nah Sepuluh langkah ini Yang tadi saya ceritakan Ada Historia Ada Teoria Ada Moral Dan Terakhir Anagogy Atau Eskatologis Yang istilahnya itu Banyak itu loh Ya Teoria ada Noiti Ada spiritual Ada mystical Misalnya kalau teori aja Ini ada Allegorical Typological Kristological Ini Ini namanya Lapisan kedua Lapisan ketiga Ada Tropological Antrological Moral Psychic Obedience Kan gitu Ya Lapisan pertama Ada namanya Istilahnya Historia Sarkic Literal Historical Meaning Historical Meaning Atau kalau disini Menurut Pentif Apa namanya Historical Atau Literal Literal Nah Kamu Pasin Sepuluh langkah Itu dimana Nanti Dimana Yang keempat Teknik Analisis Apa yang ditulis Dalam metode Ya Empat Dasarnya Apa Mahapannya Ini Atau kamu Ikuti aja Ini Sahapan penelitinya Mulai dari sini Pertama Cari Temuan Dulu Nah Bagaimana Mendapat Temuannya Mungkin Ini Gak usah Diteritakan Kepanjangan Nanti Kamu Jelasin Langkah-langkah Ini Cari Temuan Dulu Setelah Saya Membahasnya Komparasinya Dengan Partik Lain Lain Habis itu Saya Menurut Ya Lalu Saya Menulis Metodenya Lalu Saya Menulis Pendahulannya Nah Menulis Pendahulannya Hati-hati Harus ada Sopanya Lalu Bikin Abstrak Itu Tahapannya Cara Analisis Yang Tadi Sepuluh Langkah Artikel Nanti Waktu Kalian Bikin Skripsi Juga Langkahnya Sama Belum Skripsi Ini Ada Yang Sudah Selesai Belum 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 Ada Selesai Oh Selesai Nah Yang Lagi Nulis Pakai Ini Nggak Langkah Langkah Ini Sama 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 Buat Muan Dulu Baru 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 Atau Kalian Mulai Dari Baru 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 Nah sekarang Ada pertanyaan lagi gak tentang ini Ini yang jadi concern saya adalah Tadi saya jelasin Gimana ini kita ngerjain Ininya second layer Istilahnya ada istilah layer itu Maksudnya lapisan Second layernya kan ada deep structure Isi semantisnya Gimana ini Pak Ada yang pernah nanya Ini yang saya jabarkan Secara praktis di dalam bentuk tulisan paragraf Oke Misalnya Yang merah ini Strukturnya Didukung oleh Eklesial Data Alkitabnya memang belum ada Kalian tinggal Pakai by box Nanti air-airnya mendukung Bisa ditambahkan Misalnya dari Paulus Dari Yohanes Dari Petrus Misalnya ya Ataupun dari perjanjian lama Nah setelah itu Kalian analisis Nah Ini deep structure lagi Oke Rumusnya apa Kalau di langkah ke enam ini Rumusnya kayak rumus paragraf itu aja Ya Benar kan saya buka paragrafnya ini Ini kita kayak review lagi deh ya Mana ya paragraf ya Empat unsur paragraf itu apa Itu harus hafal tuh di luar kepala itu Iya Ide utama Lalu Iya Nah kalau kamu ikuti ini Berarti ya kamu sudah Sudah Ini Ya sudah kerjakan Itu Seperti Seperti ini Ada deep structure nya Deep structure nya itu ya kamu uraikan Uraikan sintetik konten Dalam bentuk deep structure ini Tapi Harus didukung oleh data-data Di dalam kitab sumber Dan tulisan Dari para Bapak gereja Misalnya Nah ada kalimat topiknya ini Kalimat pendukungnya ini apa Supporting details nya Kita sebut sebagai apa Kutipan Ya kutipan ya kan Itu ada eklesial dan Christ Center ya Nah ini Christ center dan eklesial nya Di poin berapa Dua Ini yang kamu kerjakan dulu Baru satu Ya Jadi saya suka main terbalik-terbalik Bukan Skripsi itu bukan Ngerjain dari bab satu dulu gitu Dari bab dua Ke empat Ke lima Ke tiga Ke satu Nah ini kalau ngerjain Parah kamu juga begitu Dengan satu Dua Tiga Empat Tabuk kamu nanti Dua dulu Baru salah satu Baru tiga Baru empat Nah ini sebenarnya cara curang sih Cuma ya Ya memang gitu prosesnya gitu Ya Oke Orna Dari nomor berapa dulu Nah Dua Satu Tiga Empat Ya Dua berarti kalimat pendukungnya Nah sekarang kita misalnya Lihat nih contohnya ya Kalau misalnya Kaitkan dengan disini Nah Oke Kuraikan sintetik konten di atas Dengan transformasi menjadi Structure Structure nya gimana Di nomor berapa Satu Terus Tiga Terus Empat Kalau ada penutupnya ya kan Nah Christ center dan eklesialnya Dua Nah itu Pak Gimana kalau bikin Konsepnya Konsep itu selalu Utamanya apa Nah itu Gak akan lari dari Sintari kontennya Justru Kalau misalnya Pak Kalau ketemunya beda Nah bedanya gimana dulu nih Mungkin hanya kata-katanya Atau apa Ya Jadi kalau sintetik konten ini kan Kayak kulitnya Yang jelas misalnya kayak Durian itu berduri-duri kan Kulitnya Oke Isinya kan gak ada duri pak Iya sih Duri siapa yang mau makan kan gitu Tapi isinya kan Dua durian Pasti daging durian dong Yang kalian temukan kan Namanya kulitnya ada kulit durian Masa isinya nangka Gak mungkin Masa rasanya rasa nangka Gak mungkin Jadi rasa durian kan Nah Tapi Gak ada istilah duri pak Ya gak apa-apa Gitu Tapi ya Rasanya rasa Duri-duri Gitu lah istilah Jadi konsep teologis itu Bebas saja Diutamanya apa Misalnya kalau Disintari kontennya kan Pasti ada hubungannya Dengan ini gitu Ya Jadi kata-katanya bisa sama Bisa beda Tapi Isinya pasti Sama Oke Nah hanya ide pertama Dan ide-ide pendukung saja Nah lalu Ringkasan atau personal Personal ini apa itu Refleksi kan Pengalian doktrin di atas Diturunkan ke dalam hati Untuk menyatakan kesalahan Tapi kalau kalian bikin personalnya Ada unsur apa Doktrinnya nih Doktrinnya apa Ya misalnya Tentang kasih Allah Lalu dari doktrin itu Apa yang menyatakan Apa yang harus diperbaiki Diri proof Mendidik orang dalam kebenaran Nah bikinnya dalam bentuk paragraf lagi Ya Bikinnya dalam berupa paragraf lagi Paragrafnya kayak gimana Pak Kayak gini lagi Kamu bisa ambil lagi Supporting detailsnya dari apa Dari Poin-poin yang di langkah Enam Paham gak maksud saya Ya Atau kamu bisa ambil air alkitab Gitu Nah kamu Please Refleksinya intinya apa Gitu Ya nanti kita kasih contoh Terus Apa Yang Menyatakan kesalahan Correction Instruction Itu nanti di dalam apa Analis Analisisnya Kayak gitu ya Nah Itu dipakai Masuk voting detailsnya Ya kamu bisa kutip lagi Apa yang kamu jelasin di atas Oke Nah terus nanti analisisnya Kamu kasih Kesalahan apa yang diperbaiki Atau correctionnya Reproofnya Instructionnya Kan gitu Bentuk perintah-perintah Ya Habis itu Kamu kerjakan aplikasi Nah Ketaatan ini Misalnya kamu kasihlah Yang dikerjakan Segenap keuangan kita Untuk Apa good worksnya Gitu loh Good worksnya Aplikasi Ketaatan Yang kamu harus kerjakan Sehingga Kamu bisa melakukan good works Jadi bisa bentuk Good works kita Ya Bisa kayak Poin-poin Aplikasi kotba Itu juga boleh Gitu ya Jadi gak mesti Bentuk paragraf Mau paragraf juga boleh Tapi bentuk Langkah-langkah praktis Satu Dua Tiga 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 Tidak Karena Sudah masuk aplikasi Nah Baru ini yang terakhir Yang sepuluh Ini masuk paragraf lagi Ya Apa Kesempurnaan yang akan Kamu dapat Ketika kamu melakukan Pekerjaan good works ini Kamu akan mendapat apa Sempurna jadi seperti apa Nah tetap katakan Serupa dengan Kristus Selalu endingnya itu Serupa dengan Kris Kristus Memang itu tujuan kita Baca kitab suci Bukan hanya jadi orang baik Tetapi jadi orang yang Suci Orang kudus Maka dikatakan Bukan kitab kudus Kitab suci Supaya kamu jadi suci Ya walaupun suci Kudus itu Sebetulnya Sama artinya Oke Ada pertanyaan Di sini Jadi pertanyaan Eta Ya udah sekalian Direview Ya ada lagi Sepuluh langkah itu Misalnya Kalau anagogi Kamu bikin bentuk Paragraf Intinya harus ada Kata serupa dengan Kristus Aplikasinya Kamu bisa bikin Poin-poin Personalnya Kamu bikin Paragraf Tapi harus ada Reprove Correction Dan instructionnya Ya buat diri kamu Ini personal kamu loh Penghayatan imanmu nih Ya Bukan untuk orang lain Nanti untuk orang lain Atau untuk sama-sama Baru di obedience Lalu Konsep Doctrine ini Bentuknya kayak Ide utama Terus poin-poin Tidak jauh beda Dengan yang Nanti konten di atas Ya Kemudian Nanti konten Ini sudah Saya kira Selan semangat ya Nah kita lihat Misalnya Satu contoh Yang ini ya Yang Gimana sih kita Sekali lagi Mengerjakan ini Supaya Paragrafnya Benar-benar Bagus Coba baca Ayat 37 Sampai 44 Yohanes 7 Ayat 37 Sampai 44 Dan pada hari Terakhir Yaitu Pada puncak Perayaan itu Yesus Berdiri Dan berseru Barang Siapa Hau Sebaiklah Yedat Kepadaku Barang Siapa Kecaya Kepadaku Seperti yang Dikatakan Oleh Kita Suci Dari Dalam Artinya Yang akan Aliran Aliran Air Yang Dikatakan Ialah Rol Yang akan Diterima Oleh Mereka Yang Percaya Kepadanya Sebab Rol Itu Belum Datang Bata Yesus Beberapa Orang Diantara Orang Banyak Yang Mengengarkan Perkataan Perkataan Itu Berkata Dia Ini Benar-benar Nabi Yang Akan Datang Yang Lain Berkata Ia Ini Mesias Tetapi Yang Lain Berkata Bukan Mesias Datang Dari Galilea Karena Kita Suci Mengatakan Bahwa Mesias Berasal Dari Ketungan Daud Dan Dari Kampung Bethlehem Tempat Daud Daud Tinggal Maka Timbullah Pertentangan Di Antara Orang Banyak Dan Dia Beberapa Orang Di Antara Mereka Mau Menangkap Dia Tetapi Tidak Ada Seorang Yang Berani Menyentunya Maka Penjaga Penjaga Itu Pergi Kepada Imam Kepala Dan Orang Orang Parisi Yang Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Tidak Sampai 44 Misalnya Ini Kita Coba Kalian Mau Mencari Kan Tadi Yang Mau Dikerjakan Nomor Dua Dulu Apa Itu Nomor Dua Nomor Dua Supporting Detail Dulu Kan Ekklesia Dan Christ Centernya Nomor Dua Ini Maksud Saya Berarti Kalian Baca Dulu Misalnya Ini 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 Hari Terakhir Hari Terakhir Hari Besar Dalam Perayaan Itu Hari Kedelapan Dan Hari Kedelapan Hari Ketujuh Hari Ketujuh Dari Hari Keduanya Disebut Hari Besar Karena Taurat Menyidiknya Sebagai Hari Yang Sangat Kedus Dihar Di Dalam Imah 23 35-36 Sesuai Dengan Hukum Taurat Peninjil Menyidik Hari Terakhir Sebagai Hari Yang Agung Upacara Penimbaan Air Memberikan Konteks Perkataan Tuhan Barang Siapa Hau Sebaiklah Ia datang Kepadaku Dan Minum Ayat hidup Ayatnya Yang 38 Adalah Harunya Rauh Kudus Ayatnya 39 Dan Kehidupan Baru Nah Ini Setara Overview Latar Belakangnya Konteks Histories Ini adalah Dalam Perayaan Hari Raya Pondok Daun Setelah Hari Terakhir Hari Besar Hari Tabernacle Hari Kedelapannya Hari Raya Pondok Daun Nah Biasanya Disitu Ada Upacara Penimbaan Air Nah Disitulah Yesus Berkata Tentang Air Hidup Ya kan Air Hidup Disini Kan Kamu Gak Hanya Bisa Menuliskan Oh Yesus Adalah Air Hidup Kamu Perlu Mencari Apa Apa Teorianya Atau Makna Spiritual Atau Kata Pentif Aligorical Tipological Nya Kriptological Nya Noitik Nya Mythical Nya Apa Ya kan Nah dari situ kan kita gak bisa Karang-karang Nah kita gak bisa Karang-karang Buat Structure dulu Bisa Bisa sih Kita akan Mengandaikan Oh Kalau air itu kan Yesus Kalau dulu saya tuh begitu ya Saya akan pakai Dulu Baru saya akan cari Kutipan yang memaksa Pikiran saya Gak sama pun dipaksa-paksain Ya Bahayanya kalau dalam nulis itu Kita paraphrasenya salah-salah gitu Ngerti gak Nah sekarang Saya berubah Ya Yang namanya belajar Ini ada Ada hal-hal yang keliru Kita mesti koreksi Kita jujur Nah dulu saya Mengajari Gak salah bukan kelas ini ya Ya Kalau kelas ini juga gak apa-apa Saya koreksi Dulu Yang saya kerjakan apa Satu dulu kan Baru itu Dua Nah sekarang Balik Kamu cari Supporting detailsnya dulu Berarti cari apa Kutipannya dulu Spiritual meaningnya dulu Baru dari situ Kamu buat Ide-mu sendiri Nah Yang seringkali Itu yang namanya Exegesis Tapi kalau Exegesis Kita memaksakan Pikiran kita Teks itu harus dipaksakan Dengan pikiran kita Ya Sehingga pikiran kita Misalnya kalau kita ngomong Air itu Kalau Yesus itu adalah Air itu Berarti Yesus itu Apa ya Sumber kehidupan Gak salah sih Air itu Sumber kehidupan Ya kan Kalau gak ada air Manusia mati semua Sehingga kalau dikatakan Yesus adalah air hidup Maka Yesus itu adalah Sumber kehidupan Tapi sisi lain Air itu bisa jadi Bentana kan Kamu kebanyakan Minum air Apa kamu Hah Air itu bukan lagi Jadi kehidupan Jadi penyakit buat kamu Jadi bencana buat kamu Benar gak Ya gitu Nah masa Yesus itu juga Sumber bentana Nah gimana ini kita mikir Berarti Yesus Oh berarti kita harus Minum sesukupnya ini Oh berarti ikut Yesus Sesukupnya ada dong Gak usah berlebihan Berlebihan nanti Jadi bencana ini Nah kan Kalau mikirnya kan Bisa liar begitu kan Nah Sebab itu Kita Kita gak pakai Itu ya Kita Saya Saya sangat Anjurkan kalian Untuk Tarik dulu Supporting detailsnya Jangan Jangan Pikiran kita Kamu yakin Yesus itu sumber hidup Ya Kalau benar Terus kamu Paksa-paksa Kutipan itu Kamu ubah-ubah Kamu Ayat itu Kamu juga Kutip-kutip Padahal gak sesuai Satunya Nah itu bahayanya Jadi kalau kita Misalnya mulai dari sini dulu Muka Baca dulu buku Dari Sostom Dari Teofila Dari apa Nah disitu menarik ini Yang bahas air hidup itu Artinya apa Kamu kutip Oke Setelah kamu kutip Kamu baru Tarik yang merahnya Ya Coba baca lagi Karena perayaan itu Sekarang akan Segera berakhir Tuhan kita Memberikan bekal Kepada orang-orang Untuk pulang ke rumah Agar mereka yang Halus dapat minum Dari Erop Kudus Erop Kristus Tersepatutnya Kristus berkorba Kepada rupanya Pada hari terakhir Sekarang akan Memberikan makanan Untuk dipikirkan Dalam perjalanan Pulang mereka Hari-hari Pertengahan Dari hari raya itu Kepala orang-orang Merayakannya Dengan makanan Hidup Bukanlah waktu Yang tepat Untuk berbicara Kepada mereka Karena mereka Tidak akan Menanggung kehatian Yang cukup seru Pertama Untuk membuat Dirinya didengar Dan kedua Untuk menunjukkan Bahwa dia Tidak takut Kepada siapapun Kata-katanya Diselingi Sebagai berikut Barang siapa Percaya kepadaku Seperti yang dikatakan Kita bersusun Dari dalam dirinya Akan mengalir Sungai-sungai Air hidup Karena Banyak orang Percaya Semata-mata Percaya Tuhan Menyatakan Bahwa orang Harus Percaya Karena Kesaksikan Kitab Suci Bukan Karena Muzizat Dan Bahwa Iman Yang benar Berhasil dari Ketauan Tentang Kitab Suci Inilah Sebabnya Mengapa Dia berkata Barang siapa Percaya Percaya Di sini Tata Berkata Yesus Mengatakan Etika 8 Dan 39 Tuhan Memberikan Bekal Supaya Orang-orang Pulang Ke rumah Itu Mereka Mendapat Sesuatu Tapi Sesuatu Itu Bukan Lagi Bentuknya Muzizat Iya kan Tapi Lebih dari Itu Apa itu Mereka Dipuaskan Oleh Air Itu Tapi Air Yang Apa Ini Air Yang bagaimana Ini Ini bukan Air Dari Sumur Tetapi Apa yang Disebut Apa Air Itu Roh Kristus Atau Roh Rohnya Iya kan Rohnya Ini Nah Ini Karena Agustinus Nah Kalau Menurut Tiofila Apa Menurut Tiofila Apa Disini Kalau Kamu Mau Menerima Roh Itu Pertaya Kepadaku Maka Kata Yunani Yang dipakai Istilahnya Perut Dari Dalam Akan Mengalir Sungai Sungai Air Hidup Jadi Yesus Kasih Mata Airnya Sehingga Dari Situ Akan Keluar Air Hidup Yang Tidak Pernah Berhenti Artinya Berarti Tidak Pernah Haus Karena Ada Mata Air Itu Ya kan Nah Misalnya Second Layer Kalau Kamu Baca Misalnya Ayat Yang Tiga Lapan Siapa Yang Percaya Kepadaku Seperti Dikatakan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Maksudnya Dari Dalam Perutnya Akan Mengalir Sungai Sungai Air Hidup Nah Berarti Kalau Menurut Teofilak Apa Di Sini Menurut Teofilak Percaya Di Sang Pribadi Itu Yaitu Yesus Ya kan Nah Percayalah Kepada Dia Bukan Kepada Muzicat Ya Oke Coba Baca Lagi Bagian Yang Dikutip Yesus Sulit Ditemukan Jika Kita Bisa Mencarinya Di Kitab Yesaya Atau Mazum Tuhan Kita Menggunakan Gambaran Sungai Dikit Imamat Dimana Israel Mengambil Segala Sesuatu Darinya Untuk Menuju Kepada Dirinya Sebagai Sungai Yang Akan Memulihkan Kudaus Dan Membawa Kepada Kita Terima Terluhan Dan Ilah Yesus Mengatakan Disini Bahwa Siapapun Yang Menyikuti Kita Yang Berbicara Tentang Dia Tidak Akan Kena Terima Secara Ruhani Air Hidup Yang Mengalir Dari Mereka Adalah Sungai Allah Yang Mengalir Luar Dari Tata Allah Dalam Kitab Mereka Menyikuti Keabadian Kita Dipanggil Untuk Minum Dari Kedih Kita Sendiri Yaitu Kitab Suci Yang Mengandung Air Yang Hidup Ini Sama Seperti Air Yang Menyenggarkan Dan Menopang Segala Sesuatu Demikian Juga Menyenggarkan Dan Menopang Mereka Yang Memiliki Mata Air Ini Yang Mengalir Dada Nah Ini Akan Lebih Jelas Lagi Air 38 37 Itu Konteksnya 38 Siapa Yang Percayaku Kepadaku Tadi Teofila Mengandang Kepadaku Berarti Pada Pribadinya Bukan Kepada Mudijatnya Terus Dikatakan Lagi Kepadaku Tapi Koma Seperti Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Nah Ada Kata Kitab Suci Apa Kata Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Sungai Sungai Air Hidup Di Apa Teorianya Disini Kalau Disitu Misalnya Menurut Irenius Menurut Kiril Menurut Theodore Menurut Ambrosius Apa Atau Kamu Misalkan Menurut Para Bapak Gereja Seperti Kiril Seperti Ambrosius Irenius Origen Apa Kata Mereka Kalau Kiril Mengatakan Ini Ada Gambaran Sungai Di dalam Kitab Imamat Benar Kitab Suci Yesus Pakai Istilah Sungai Bukan Cuma Hanya Air Tapi Sungai Yang Dari Air Yang Dari Sungai Nah Menurut Kiril Gambaran Sungai Di Kitab Imamat Itu Dimana Israel Mengambil Segala Sesuatu Darinya Untuk Menunjuk Kepada Dirinya Sendiri Sebagai Sungai Yang Memulihkan Firdaus Dan Membawa Kepada Kita Kenimatan Rohani Dan Ilahi Nah Ini Kamu Kutip Ini Misalnya Ini Sudah Diringkas Copy Kamu Taruh Di Sini Ini Dari Kiri Kan Misalnya Kita Kasih Warna Biru Dapat Dapat Seperti Dapat Jadi Kalau Kamu Akan Jelasin Ayat 38 Itu Gimana Kalau Pakai Kiri Contoh Satu Misalnya Kiri Berarti Apa Structure Ini Kata Sungai Itu Apa Artinya Disini Sungai Disini Maksudnya Apa Sungai Yang Menunjuk Kepada Kitab Imamat Itu Dimana Israel Israel Banyak Mengambil Atau Hidup Dari Sungai Itu Benar Enggak Berarti Ini Apa Gambaran Apa Ini Ini Mengatakan Sungai Akan Memulihkan Firdaus Dan Membawa Kita Kepada Kenimatan Rohani Dan Ilahi Atau Kepuasan Rohani Dan Ilahi Sama Sama Seperti Kalau Kamu Minum Air Itu Kamu Akan Merasa Legah Segar Puas Kamu akan Tulis Misalnya Disini Apa Distractor Atau Kalau Kamu Masih Bingung Kamu Baca Lagi Misalnya Disini Gambaran Theodore Apa Kitab Susi Selalu Berbicara Tentang Dia Yang Tidak Kering Secara Rohani Karena Tadi Air Yang Terus Mengalir Tidak 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 Pernah Kering Irenius Mengatakan Apa Air Yang Mengalir Itu Adalah Roh Ya Air Yang Mengalir Itu Roh Nya Sungainya Siapa Kristus Ya Air Roh Nya Gitu Nah Ambrosius Mengatakan Apa sungainya yang mengalir keluar dari Tata Allah ada dalam Kitab Wahyu, itu memberikan karunia keabadian. Kekekalan. Ya kan? Terus menurut kiri lagi apa? Kita dipanggil untuk minum dari kendi kita sendiri. Kendinya itu apa? Kitab suci. Kita dipanggil untuk minum dari Kitab suci. Kenapa? Karena dalam Kitab suci itu ada air roh itu. Sama seperti air yang menyegarkan menopang sesuatu, roh itu juga menyegarkan dan menopang yang memiliki mata air yang mengalir dari dalam diri mereka. Misalnya kamu kutip ini semualah. Oke? Kamu kutip. Apa yang akan kamu ngomong di sini? Kamu sudah dapat nih supporting details-nya dari Alexandria, dari Kirill, dari Theodore, dari Irenius. Nah, kamu kutip ya kan? Tapi apa original idea? Kamu harus pikirin. Berarti ini bicara tentang apa? Sungai. Air hidup. Kitab suci. Tiga ini. Sungai itu siapa? Kristus itu. Yang mengandung air itu. rohnya. Ya kan? Nah, rohnya itu kalau kita minum akan memberikan apa? Keabadi. Keabadian. Sungai itu kamu bisa ketemunya di mana? Kamu mencari sungai itu harus di mana? Kitab suci. Kitab suci itu seperti apa? petanya itu loh. Kok diri? Petanya. Google Map-nya lah gitu. Nah, itu yang dimaksud air 38 itu. Jadi, di dalam kitab suci ada tempat atau ada petunjuk ada sungai di situ. sama kalau kamu kayak lihat mana sungai? Oh, di sebelah kiri. Di sebelah utara misalnya. Tahu gak? Generasi. Nah, setelah itu oh, di sana ada sungai. Kamu ke sana. Ketemu sungainya. Berarti ketemu siapa? Yesusnya. Tapi, kamu harus ketemu sungai terus kamu lihat aja gitu. Kamu lihatin aja sungai itu. kan gak kan? Kamu harus apa? Ambil airnya. Sungainya kamu gak bisa ngambil. Air yang kamu ngambil. Ya. Oke. Jadi, di sini kan kutipan-kutipannya udah dapet nih. Terus kamu akan ngomong apa? Enggak mungkin kamu ngerjain paper itu kan cuma ngopi ini aja kan? Tangan dong. Iya kan? Misalnya, Boima nih. Ngutip Kiril. Ngutip Theodor. Ngutip Origen. Origen. Udah. Habis itu kamu tinggalin. Masuk pagar baru. Itu. Tambahin kutipan lagi. Nah, jangan. Kamu harus ada di strukturnya di sini. Ayo, apa nih? Misalnya nih. Ayat 38. intinya kan kamu kira-kira sudah dapat nih cerita tentang kitab suci, sungai, air hidup. Kitab suci, petunjuk, dapat tahu di mana sungainya. Sungainya siapa? Yesus. Isinya apa dalam sungai? Ya air. Airnya itu ya roh kudus. Kamu minum. Kamu akan memperoleh kepulih pemulihan, kenimatan, keabadian, dikatakan di sini ya. Terus dikatakan apalagi menyegarkan, menopang. Nah, terus begitu kamu minum, kamu akhirnya punya mata air. Jadi kalau kamu minum, kamu nggak akan pernah haus lagi. Karena apa? Kamu minum roh itu, air itu akan terus ngalir, nggak akan pernah berhenti. Jadi kamu nggak perlu bawa sungainya. Air itu nanti aja di sungai. Akhirnya nanti jadi berubah, jadi sungai. Nah, itu luar biasa, kan? Nah, makanya bacanya pelan-pelan di sini. Kalau ayat 38 apa? Yang kamu bisa buat ide utamanya apa? Saya kamu akan ngomong, ini kan ayat 38 ya. Yesus adalah sungai dikatakan di sini apa? Sungai air hidup. Yesus adalah apa? Sungai air hidup yang dapat ditemukan di dalam kitab suci. Nah, bisa nggak kamu ngomong gitu? Atau nggak, nih? Menjelaskan nggak? Begitu kamu ketik ini, ini menjelaskan nggak? Yang warna biru itu semua menjelaskan yang merah nggak? Menjelaskan nggak? Nah, itu. Ya? Kalau kamu mengatakan, ini kan kita bahas ayat 38 nih, second layer-nya ya. Di sini kamu kasih judul. Apa ya? Langkah 6 kan? Ayat 38. Yesus adalah sungai air hidup yang dapat ditemukan di dalam kitab suci. Oke? Nah, kamu ini dari Keril. Keril mengatakan apa? Tuhan menggulang gambaran sungai di kitab imamat di mana Israel mengambil segala-satu blablabla di kursi. Oke. Sampai ini. Jelasin semua tentang Yesus, sungai, Yesus adalah sungai atau sungai yang mengalirkan. Nah, yang mengalirkan apa? Air atau aliran aliran atau air saja. Sungai yang mengalirkan air hidup. Dikatakan siapa yang percaya kepadaku hatinya akan punya sungai-sungai air hidup. Jadi kalau hatimu punya sungai. Hatimu jadi punya sungai. Jadi sungainya jadi banyak. Itu maksudnya. tapi semua berasal dari sungai yang sama. Jadi kalau kamu minum airnya, kamu jadi punya sungai. Nah, begitu kamu punya sungai, airnya tidak terkering. Itu maksud gambarannya. Paham tidak? Oke, sekarang kamu akan komentari apa di sini? Nah, caranya misalnya analisisnya kamu bisa meringkas kalau kutipannya panjang, kamu bisa meringkas atau kamu bisa insight yang baru. Apa yang akan kamu tulis di sini? sekarang kita ke langkah yang ke berapa? Tiga ya kan? analisisnya. Analisisnya kitab suci. Tadi saya sudah katakan, kitab suci itu terkenjau di mana sungai itu berada. Begitu kamu ketemu sungai itu dalam kitab suci, kamu minum, kamu ambil air itu. Ambil itu kan berarti kamu percaya. Ya kan? Kamu minum. Nah, disitulah air itu menyegarkan kamu. tapi bukan hanya sementara. Seterusnya, karena kamu jadi sungai. Dalam hatimu akan jadi sungai, akan mengalir sungai-sungai itu. Nah, dari sini kamu akan ngomong apa nih? Misalnya kamu akan ngomong setiap orang yang yang percaya kepada Kristus, ya kan? Dia akan apa? Memiliki sungai kehidupan. Dia akan memiliki sungai kehidupan. Dia akan apa? Dia akan terus memancarkan air dan menyegarkan jiwanya. Kalau Kirit, dia bilang menyembuhkan jiwanya. Seperti apa? Dia bilang menyembuhkan mana tadi ya? Memulihkan sirda sirda sungai akan memulihkan sirda sirda di sini kamu kasih kalimat analisisnya kayak gini. Sesti orang yang percaya kepada Kristus, dia akan membeli sungai kehidupan yang akan terus memancarkan air dan menyegarkan jiwanya. Terus apalagi di sini kamu ngomong? Sebab apa? sebab air itu bukanlah air biasa tetapi apa? Roku Rokudus sebab kita memiliki Rokudus di dalam hati. nah dia adalah air dari sungai tersebut. Itu deep structure kamu buat dengan kalimatmu sendiri jangan nyontek lagi gitu ya maksudnya bukan jangan nyontek jangan ambil kutipan lagi dengan tulisan bukan Partai Demokrat kamu percaya diri dengan tulisanmu kadang-kadang kita kan enggak pede selalu mutip punya orang sekali kalian bisa Riko ngomong ini dikotba misalnya dulu dikotba dulu ya kan orna mengatakan begini ya kan bahwa cinta lebih menyakitkan oke oke ya apa lagi jadi setiap orang yang percaya kepada Rokudus dia akan memiliki sungai kehidupan terus memancarkan air dan menyegarkan jiwanya sebab kita melih Rokudus dalam hati dia adalah air dari sungai tersebut ya kan nah ini kan kata-kata atau kalimat seperti ini analisis kita dari apa yang kita baca atau kalau mau lebih dalam lagi lebih sulit lagi kamu kasih sesuatu yang baru misalnya 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 nih kalau saya hapus ya apa kira-kira yang akan kamu tulis lihat gambarannya Yesus itu sungai kitab suci ada di dalam kitab suci dia akan memberikan airnya air yang kita minum akan terus membuat kita seger kita gak akan pernah haus lagi karena ada mata air di dalam hati kita atau ada sungai nah itu gambaran apa itu keselamatan atau pemuli pemulihan kodret manusia yang buruk menjadi kodret yang bah hati nah kamu akan ngomong disini inilah gambaran keselamatan nah kamu ngomong gitu inilah gambaran keselamatan yang sempurna dari yang dibuatkan sempurna seperti yang dituliskan oleh kitab suci gitu kamu bisa tarik bisa di imamat mana gitu ya kasih kutipan yang disini nah inilah gambaran keselamatan yang sempurna seperti yang dituliskan oleh kitab suci bahwa ya kita semua akan menjadi seperti kristus yaitu sungai-sungai kehidupan yang akan menopang kehidupan kita sendiri jadi kamu gak perlu lagi nyuri air orang lain karena kamu sendiri sudah punya air ya ya kita makanya dikatakan sungai-sungai air hidup ya kita ini sungai-sungai air hidup ini kan sungainya jama di situ berarti siapa sungai-sungai air hidup kamu karena dari dalam hatimu dia bilang nah itulah gambaran kita menjadi serupa seperti kristus karena kristus itu sungai yang satu itu lalu kita sungai-sungai yang kecil-kecil ini ya nah inilah gambaran keselamatan sebenarnya di dalam kitab suci bahwa kita semua akan menjadi seperti kristus yaitu sungai-sungai kehidupan yang menopang keselamatan kita nah bisa gak kamu tulis seperti ini akan-akan jadi salah ha enggak karena apa karena yang kamu ngomong sudah ada pendukung pendukungnya jadi gak jangan takut salah lagi gitu ya nah oke sekarang penutupnya apa ada gak yang ini inilah gambar keselamatan yang sempurna seperti yang dituliskan di kitab suci bahwa kita semua akan menjadi seperti kristus yaitu sungai-sungai kehidupan yang menopang keselamatan kita sendiri ya nah kamu dapat dapat ini original idea-mu bukan ya kan kamu dapat dari mana setelah kamu baca buku nah begitu apa yang kamu tulis ini sebetulnya lari gak dari ini semua enggak kan saling mendukung oke sekarang ada gak kalimat kesimpulannya atau penutupnya misalnya apa oke 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 ayolah ini sekian banyak orang gak ada ide atau mau nambahin yang hijaunya lagi itu boleh gak mesti harus satu kalimat kan dua tiga kalimat itu gak boleh maka pada akhirnya menulis itu jadi sebuah seni berpikir begitu kamu nulis kamu akan dapat sesuatu yang lebih dalam daripada kamu cuma baca disana nih mana tadi ya kamu yang baca kamu baca begini kayak cuma lewat aja bener gak tapi kalau kamu putih terus kamu nulis itu jadi nah orang yang suka berpikir ya pasti terpikirkan untuk menulis ini kalau yang harus berpikir gak repot maksudnya maunya joget aja deh sudah nulis lebih baik aku tracking gitu kan siapa sih disini yang suka joget ini bentar lagi mau joget pikirannya udah dijoget ya gak apa itu seni ya ada orang yang suka joget saya gak bisa joget gak bisa nyanyi gak bisa joget saya bisa nyanyi nulis tapi karena kalian duduk di bangku kuliah terpaksa deh harus ditulis nah nanti ke depan kalian bisa nulis yang kalian sukai tentang teologi apa teologi sungai orang-orang teologi itu sekarang sukanya bikin istirahat teologi sungai kemarin ada teologi trauma teologi kehadiran teologi sungai teologi sungai oh oh serius oh serius ya kalian bisa kembangin jadi satu penelitian masih ada nanti jujulnya kan terakhir ya kasih teologi sungai kita adalah sungai-sungai sungai-sungai boleh bikin judul yang kreatif saya tiba-tiba ada kepikiran teologi sungai nah kita misalnya kalau kamu baca lagi disini waktu kita udah habis jadi prinsip saya adalah kalian selesaikan papernya nah nanti kalau ketika mau ubah ke artikel tentu ada perbaikan nah perbaikannya itulah coba ikuti yang saya ajarkan supaya karena tadi saya bilang kalau kita cuma baca ya itu lewat aja gitu tapi kalau kita nulis makanya nulis itu gak bisa buru-buru bener gak? ya nah cuma masalahnya kan kita dikerja deadline karena kayak kalian dipaksa pikir ini lagi yang penting paragrafnya mesti bagus semua nah sehingga kalau kamu bisa nulis kayak gini ya atau nanti misalnya paper kalian tolong nanti bikin kayak gini aja deh di warna-warna gini ya artikel jurnal gak usah oke kalau kita online disini itu kapan pulang atau kamu jadi orang lumajang disana nota renhat bita rosmini mana ya oke saya harap bisa ikuti ya silahkan selesai aja kita berdoa kita apa yang mau berdoa selamat menikmati